Hai semenjak saya ini apa namanya bergelut di bidang peternakan itu mulai kehidupan itu mulai agak bertahap berangsur-berangsur gitu ya kalau bicara soal hobi ya memang saya juga dulu memang kalau bicara soal ternak saya males orangnya dan ketika orang bicara ternak aja saya males udah saya minggat tapi sekarang karena memang saya itu dulunya hobi ya hobinya apa namanya hobi sepak bola poli jujur poli itu yang paling saya dalami setahun 2022 ya 22 per Mei itu saya jual semua yang jual semua kemudian saya simpan ruangnya dan saya gunakan keperluan yang lain kemudian setelah itu saya beli lagi per 8 Agustus ya Agustus beli lagi dua ekor sapi ini jadi saya memelihara sapi itu sebetulnya yang saya melihara sapi itu baru ya baru beberapa bulan lah baru belum hampir setahun tapi saya udah bisa merasakan Oke selamat siang selamat berjumpa kembali bersama kami di Bumi kita channel temen-temen ya kali ini saya lagi ada di kandang dan bersama si putih nih uh manja-manja lihat dia nih teman-teman hasil dimana ternak yang saya pelihara ini ada dua ekor sapi ya Alhamdulillah sudah berapa tahun ya saya bergelut di dunia peternakan khususnya kemarin kalau nggak salah itu dimulai dari tahun 2018 ya akhir 2018 awal 2019 dan pertama saya itu melihara domba ya ada beberapa ekor domba saya pernah melihara itu sampai 50 domba ya itu 50 domba dalam jangka dalam jangka 2 bulan ya 22 tahun 2 tahun kemudian setelah itu saya lelang kembali jadi seiringnya berjalan waktu saya memelihara 30 ekor domba ya 20 dijual 30 saya pelihara 3 tahun lamanya saya bergerak di dunia ternak temen-temennya Alhamdulillah mungkin buat saya cukup bersyukur lah karena memang kehidupan disitulah mulai ketemu kehidupan yang memang kita impikan atau kita cita-citakan kemudian pas tahun 2022 ya 22 per Mei itu saya jual semua yang jual semua kemudian saya simpan ruangnya dan saya gunakan keperluan yang lain kemudian setelah itu saya beli lagi per 8 Agustus Agustus ya Agustus beli lagi dua ekor sapi ini jadi saya memelihara sapi itu sebetulnya yang saya melihara sapi itu baru ya baru beberapa bulan lah baru belum hampir setahun tapi saya udah bisa merasakan kalau memelihara sapi itu sangat sangat mudah lah sangat mudah artinya masih pakan itu irit dan juga gampang untuk mencarinya ya ini saya bicara soal pakan yang memang dari pakan rumput liar jadi kan sekarang itu musim hujan musim hujan kan tumbuh rumput-rumput liar itu dimana-mana gitu jadi saya bercerita ya lebih 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 gampang dan juga lebih di carinya itu banyak dimana-mana gitu karena rumput liar itu pasti sekitar dimana lahan yang memang kosong itu pasti tumbuh rumput yang rumput-rumput biar nah ini kalau saya bercerita ya dua ekor sapi ini itu memperlukan makan itu dalam sehari itu dua sekitar dua karung artinya dua karung itu kisaran beratnya hanya 30 kilo teman-teman 30 kilo isi dalam karung itu itu karungnya yang gede ya 30 kilo jadi dua sapi cukup dua karung artinya 60 kilo nah 60 kilo ini cukup satu hari satu malam ya satu hari satu malam dikasih rumput liar jadi kita bisa bayangkan tiga-tiga 30 kilo berapa kira-kira ya berapa kira-kira yang kita cari dalam sehari gitu jadi 20 30 kilo itu per satu ekor sapi itu cukup satu hari semalam jadi dua ekor yang saya miliki ini hanya 222 karung kalau isi berat bersihnya itu 60 kilo teman-teman ya Alhamdulillah teman-teman ya semenjak saya sudah memelihara sapi seperti ini ini yang ada di sini Oh oh sini ya nih sapinya lunak-lunak dia intik kalau datang si pemiliknya ini dia ngeproh lewel gitu apalagi kalau misalkan kita sini seperti ini ini harga yang saya beli itu ini 13 juta temen-temen ya ini 13 juta kurang 12juta 700 ini yang ini kalau yang itu yang satu lagi itu itu 15 juta dulu ini udah hampir-hampir setahun lah kurang yang lebih setahun nah dan sekarang ini kemarin ada ini yang apa namanya pengepul bukan pengepul ya pengepul tangkulah kesini dia udah berani maya berani beli ini bayar sekitar 18 juta yang itu cuman saya enggak kasih kalau yang ini kalau yang ini kemarin dia minta 16 juta 16 juta 500 yang enggak itu juga kenapa karena saya ini akhirnya pengen betul-betul tahu sih cara bagaimana menernak menernak sapi yang benar itu seperti itu jadi semenjak awalnya sih awalnya saya enggak terpikir enggak kepikirin gitu gimana sih caranya untuk menernak sapi itu gimana sih kalau peliharaan perawatannya gitu nah sekarang saya mulai bisa merasakan bagaimana cara yang benar merawat sapi itu awalnya kan saya ini peternak domba pecinta domba gitu ya domba garut tapi saya sekarang udah ganti ke sapi Alhamdulillah ya dan Alhamdulillah pula saya ini kemarin kan udah di apa namanya itu di eBay ya inseminasi buatan gitu ya jadi artinya kawin secara suntik yang itu itu dia udah masuk memasuki kehamilan 4 bulan Alhamdulillah ya artinya saya itu sebentar lagi mempunyai batilah mempunyai mempunyai anak mudah-mudahan aja lancar saya minta doanya sama rekan-rekan peternak yang senior lah yang senior mudah-mudahan doain aja saya ini bisa seperti yang lainnya juga ini untuk pemula ya pemula barangkali yang belum peternak belum merasakan bagaimana sih jadi petani itu peternak itu jujur awalnya sih saya begini ya teman-teman ya yang saya pikir itu yang saya pikirkan petani itu adalah bekerja di sawah bekerja di kebun bekerja di hutan padahal tidak yang saya tahu sekarang adalah petani itu berbagai macam ya ada yang disebut petani peternak ada yang disebut petani pekebun dan juga lain-lain nah semenjak saya sering konsultasi komunikasi dengan dinas peternakan dinas petanian nah disitulah saya bisa mulai apa namanya sering bisa mulai memahami menggambarkan oh dan ternyata peternak itu bukan petani itu bukan berarti di sawah atau di hutan di kebun tapi di kandang juga adalah petani petani apa petani peternak ya itu salah satu contoh seperti ini ini kan kita selain daripada peternak juga kita petani petani apa petani rumput seperti itu teman-teman dan alhamdulillah ya semenjak saya itu mulai berkarir bergelut dengan waktu taruh saya ini bagaimana sih caranya untuk bisa melakukan yang terbaik untuk sapi bagaimana cara untuk memberi makan yang baik bagaimana cara untuk mencari rumput yang benar gitu ya jadi sedikit demi sedikit step by step saya bisa menggambarkan saya bisa mulai memahami seperti itu teman-teman ya Alhamdulillah ya semenjak saya ini apa namanya bergelut di bidang peternakan itu mulai kehidupan itu mulai agak bertahap berangsur-berangsur gitu ya kalau bicara soal hobi ya memang saya juga dulu memang kalau bicara soal ternak saya males orangnya dan ketika orang bicara ternak aja saya males udah saya minggat tapi sekarang karena memang saya itu dulunya hobi ya hobinya apa namanya hobi sepak bola bola poli jujur bola poli itu yang paling saya dalami karena saya punya pendapatan dari boli dan memang relatif kecil lah enggak besar tapi semenjak saya itu sudah bergelut sering saya sharing sama orang-orang yang memang sudah berpengalaman di bidang peternak nah saya mulai memahami obrolan mereka saya mulai bisa beradaptasi dengan lingkungan nah akhirnya saya terjun ke dunia ternak yaitu saya menernak lomba sebanyak 50 ekor kemudian saya terus saya rawat 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 dan Alhamdulillah kemarin saya lelang ya kalau bicara soal nominal ya Alhamdulillah lah Alhamdulillah dari satu ekor tiga juta kan kari 50 berapa gitu aja itu pun nggak bersih itu ada biaya perawatan biaya pakan biaya dan lain-lain sebagainya gitu ya seperti itu teman-teman nah oke teman-teman mungkin cukup sampai disini saja obrolan kita mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat buat peternak pemula khususnya dan terima kasih kepada para senior-senior yang sudah membimbing saya sehingga saya seperti ini dan Alhamdulillah dan mudah-mudahan nanti kedepan saya ini akan tambah lagi teman-temannya doain aja ya mudah-mudahan dan rezekinya ada amin akhirnya saya pamit menurut ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh seuruh